Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua Teman-teman semua hari ini saya berada di rumah salah satu teman kita Di perumahan Delta Sari Waru Sidoarjo Hari ini diberi kepercayaan untuk mengatur ulang kolam yang menurut saya Bagus cuman kurang rapi Bagus cuman ngerawatnya yang susah Jadi oh iya belumnya teman-teman perkenalkan ini teman kita Bapak Erwin Pak Erwin di Waru Sidoarjo Pak sini ya Masuk Sidoarjo Nah dari keluhan Pak Erwin ini Kalau menurut saya untuk segi kolam air yang di kolam sini ini sudah bagus Tapi jarang ngasih makan biar terjaga bersih Pak ya Iya saya Terus ada gendala lagi itu setelah buka-buka di channel saya mungkin di channel orang lain juga Untuk letak skimmer ini juga kurang sesuai Yang kedua untuk waterfallnya juga sekarang dimatikan karena bocor Pak ya Bocor Di waterfallnya bocor Dari teman kan memang kalau ngantri memang banyak Nah ini saya ini banyak tambat tim Mbak Tapi kan nggak bisa langsung dilepas Tapi sebabnya orang kan anu Pak Tris ya Kok ini kan dari pengalaman Pak Tris ya Jadi kalau Pak Tris kan kalau saya lihat tuh ya humble Soalnya kita sama-sama berawal dari penghobi Pak Saya dulu juga penghobi terus ternyata di Kolangkoy itu banyak keluh kesah Nah dari keluh kesah itu terus seiring waktu berjalan pekerjaan saya dari kontraktor rumah-rumah itu Agak menurun akhirnya teman-teman menyarankan Kenapa nggak buka jasa Kolangkoy Nah disitu saya ya itu loh Pak Korban sampai tujuh kali loh Praktek Jadi saya nggak mau mengorbankan Kepercayaan teman-teman semua Oke sekarang balik Jadi untuk kolam ini Pak Ya itu Pak Tris kalau saya melihat kan Ini di skimmer Tapi saya nggak tahu kalau bedenya Bedenya kan dua ini Jadi skimmer, waterfallnya sama chambernya ini saya rasa ya banyak nggak benernya lah Ini ada sebetulnya ada tujuh Pak Tujuh chamber ya Ya tapi yang kepakai ini yang ada medianya empat Jadi yang disini dari BD masuk Pak Tris Terus media-media-media Terus yang keenam itu air bersih Yang ketujuh itu untuk backwash Terus kolam ini Pak Tris penyakitnya Saya nggak tahu Pak Tris ya Tapi kalau menurut saya aneh gini Pak Tris Suatu saat air itu tidak susut Pak Tris Normal ya nggak susut Tapi nggak tahu Waktunya gimana Pak Dia bisa susut Pak Tris Tapi tanpa merubah otak atik lain Pak Nggak Kapal itu penuh stabil ya Ini agak surut gitu Oh ini Pak Biasanya saya Pak ya Misalnya dari koram baru Pak Air kan sudah stabil semua Terus setelah berapa hari Berapa bulan dikasih pakan Otomatis air di dalam Chamber Chamber Kan berkurang Karena sudah kotor Air yang di chamber Pindah ke kolam Kalau kolam ini nggak ada luberan ya Pak Maka level air di dalam kolam ini akan naik Berhubung Ada luberan kan Pak ya Iya ada Jadi dia nggak naik Tapi langsung pindah ke God Ke pembuangan Jadi ini untuk Tapi Klien-klien saya yang sudah selesai kolam outer Sudah saya kasih tahu Jadi nanti suatu saat Kalau air di Chamber berkurang Itu akan pindah ke kolam Akan tetapi Kalau kolamnya Nggak ada overblow Atau nggak ada luberannya Maka levelnya akan naik Pak Jadi saya rasa seperti itu Itu nggak drastis Pak Tapi kalau drastis ya Kurang tahu lagi saya Ada bocor Bocornya deng-deng ser Iya Tapi kalau ini semua cor Kalau tembok ini nggak sih Pak Nggak apa-apa Jadi nanti Kalau luarnya cor Cor semua Nanti kita perbarui bisa Pak Dari lantainya kita bongkar semua Chamber dinding bongkar Ini dulu kedalaman berapa Pak Ini dulu saya mintanya 1 meter Cuma jadinya sekitar 90-80 lah Berarti nanti lantainya kita habisin dulu semua Nanti kurangannya bisa ditambahin Pak Kalau mau didalemkan Tapi ada anak kecil enggak? Kalau saya sih nggak ada Sekarang nggak ada Pak Tris Soalnya nanti bahaya Pak Terlalu dalem Anak-anak yang bahaya Ini poweres Atau bisa ini dinaikkan Pak Dinaikkan 20 cm dari ini Lebih bagus Jadi dalemannya tetap Sekarang meterannya mana Kalau poweres gini ya bagus Cuma kalau misalnya sini kotor Kena angin Bers Sana langsung Pak Masuk langsung Iya 20 segini Pak Bisa buat duduk malah Duduk-duduk disini Pak Tris ya Kalau yang saya di gedung BP3 itu malah minta 40 Dinaikkan 40 Iya 40 kan segini Jadi duduknya pas Pak Duduknya pas Kayak dingkle Iya betul Sekelilingnya itu Dan orangnya nggak mau kaca Waktu itu Nggak mau kaca Kalau saya dulu Kan ngeliatnya Makan Kalau Mau perubahan Pak Memang ikan koi kan dilihat dari Atas Betul Tapi kalau mau ikan yang ada kutu Sakit Dari samping Dari samping lebih enak Kalau misalnya ini dipakai kaca Ya bisa Tapi nggak usah terlalu tinggi Pak Maksimal 60 Segini Baru kalau liatikan duduk di atas sini Kalau dari atas Dari atas Iya Dari atas gitu Gasebo itu nanti Pak Itu Dari sisa-sisa bongkaran Kita buat dinding lagi di situ Pak Dinding kotak Urukannya buang ke situ Di plaster lagi Gasebo nya jadi di atas Jadi bisa liatnya Iya Jadi itu nanti hidup lagi Pak Insya Allah tim kita bisa semua Pak Nanti Kita bisa bantu Jadi biar Nggak sia-sia Yang luang tapi perubahannya Nggak signifikan Nggak enak Terus Kesananya itu kok kosong Pak Ke belakang situ Pak Itu memang kosong Itu tanah Pak Dris Tanah kosong Saya dulu pikir Untuk pohon-pohon itu Berarti nanti rencananya Kolamnya tetap sampai ini aja Iya Sampai ini aja Supaya di sana ada tanaman Nah ada hijau-hijau yang lagi Berarti permisi saya ukur Pak Iya Ayo Sampai situ ya Nggak apa-apa 4 meter 40 Pak 4 meter 40 Coba kesana Ayo Kesana Pas waterfall Tapi waterfallnya kurang besar mungkin Pak Drisya Nggak apa-apa Nanti saya aturkan lagi Oh ini 3 setengah Coba Om Kalau mentok sana berapa Nanti tak desaini Om Iya 475 475 Nggak apa-apa Nanti tak desainkan Ini paling ditambahi sedikit Pak Nanti bisa Tapi dirubah total Pak Iya Modelnya ini loh Ini nanti saya ambil 50 cm kan nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini kan tambah 10 cm aja Sekalian dirubah Karena memang ini kan cuma Akhirnya jadi kayak got kan Pak Trisya Jadi air luberanya pun nggak bisa Tapi kalau saya jujur Pak Kalau airnya seneng Sama kayak kolam saya di rumah Airnya seneng Jadi teman-teman Permasalahan di kolam ini Sebetulnya itu bukan dari airnya Tapi airnya kalau menurut saya sudah baik Yang kedua ribet cara bersihannya Pak ya Sama skimmer Bottom drainnya Bottom drainnya dua Akhirnya daya sedot pompanya Tidak bisa maksimal Tidak bisa maksimal Sama buka chamber ya Chamber pertama ini Pak ya Iya Tidak apa-apa Pak Pak pakai pompanya besar sekali Pak Trisya Oh wattnya besar pompanya Ini sampai gini teman-teman Pengaman setrum Anti air Oh itu ada pompanya Yang lain aja yang ganti Ini pompa apa Pak Pompa skimmer Pak Oh ini nyedot skimmer Sini teman-teman Jadi Pak Erwin Pak Erwin Biar skimmernya kenceng Itu disedot pakai pompa Tidak apa-apa Sama mungkin saya ngomong dikit Pak Trisya Kenapa kok Jadi bikin teman-teman mungkin Penghobi pemula Kalau bikin kolam koi Kalau saya sih sarankan ke Pak Tris Kenapa Saya bukan proposi ini Saya kenal pertama Pak Trisya Baru kali ini saya datang Mengikuti di channel youtube-nya beliau Karena begini teman-teman Meskipun kita lihat di youtube Cara pembuatan kolam Rasanya memang gampang Ini pengalaman saya pribadi Kolam ini saya buat sendiri Saya sok keminter lah Tapi setelah jadi Ya pusing sendiri Pusing sendiri Terutama ngurusin Bersihkan filternya Udah pusing lah Belum skimmernya lagi Jadi akhirnya Senengnya sedikit Tapi Soronya Bersihkan filter Mungkin itu Pak Tris Iya Jadi Anu Pak Memang benar Pak Kita semua Pasti mengalami lah Saya juga sama Nah dari situ kan saya Timbul Pak Gimana caranya Bisa menjawab Kelukesah Teman-teman saya Atau klien-klien saya itu Pak Makanya dari itu saya Ya Alhamdulillah teman-teman ya Dari semua pengerjaan saya itu Gak ada yang Kesusahan untuk Backwash Karena Memang yang diharapkan seperti itu Kembali lagi katanya Belihara koi Gak ribet kan gitu Pak ya Ternyata kalau ada yang Salah sedikit Ribetnya Masa ampun Jadi ini Chamber 1 Kosong Untuk skimmer Di sedot Tambah Kompa Pak ya Biar cepat Untuk bottom trimnya Nggak Ini Chamber 2 Wah ini Ini langsung dilarikan ke sini Ini dari skimmer Dari skimmer Ini dari skimmer teman-teman Untuk kejar skimmernya Kenceng Wah ini sistemnya Ya sama aja sih Sini angkat tuh Ini ke bawah Dia lepaktis Cuma ditanam Di dalam sini Iya Iya mengerti Pak Ini Biobol sama oyster Pak ya Biobol kok Oh semua biobol Nanti bisa kita pakai Pak Di chamber Chamber 1 2 Tapi lahannya luas Jadi nanti saya bikin Chambernya ya Leluasa teman-teman Luasa Ini nanti Kita naikkan Gasebo naik Wah Mantep Pak Ya sebetulnya Saya bikin kolam Jujur Pak Tris Sering Buka-buka ini Ya melihat Youtube-nya Pak Tris Terus Wah rasanya bisa Ternyata Ya memang Memang Ya itu tadi loh Pak Keliatannya mudah Pak ya Tapi setelah kita terapkan Itu ada aja yang keliru Betul-betul Pak Tris Kalau saya Saya desain semua Pak Jadi saya desain Pemipaannya gimana Nanti saya perhatikan Ada yang kurang Gambarnya yang saya rubah Jadi desain itu Biasanya saya gak langsung Selesai kasih tukang Jadi tetap saya di laptop Kalau pas nanggur itu Saya bolak-balik Bolak-balik gitu Jadi mana yang gak sesuai Itu langsung dirubah Di camparnya Terus kedua Kalau sudah mateng Baru saya kirim ke Owner Pak Seperti ini Ada kurang Lebihnya dimana Tapi ada Pak Pak saya minta ini Minta ini Kalau gak sesuai sama saya Pak Saya juga gak malah Karena nanti mengurangi Kualitas kolamnya Pak Tris Ada ini Ini saya juga mau Sebetulnya praktek Pak Ian Sebetulnya bukan praktek Dulu saya Awal luji coba Pak Yang namanya arus gimana Teman-teman kan Sekarang kalau pakai arus Arus bawah Atau arus tengah Pak Rata-rata kan pompanya dibagi Pak Ke waterfall sama ke arus Itu saya gak suka Itu saya gak suka Pada waktu saya uji coba Pak Itu saya pakai pompa dua Arus sendiri Waterfall sendiri Akhirnya kotoran Pak Yang sudah nabrak di dinding sini Gak bisa kesedot Button brain Jadi sering ngumpul Sering ngumpul Sudut-sudut Sudut-sudut Yang kan ada arus Jadi kotorannya Iya Numpul Numpul Jadi mau balik ke sini Sedakan arus itu betul kenceng Kalau di atas gini Pak Tapi begitu dicelupin air Beda Jadi tetap ada arus Tapi gak sekenceng gini Jadi kotoran yang sudah Kek pojok Itu gak bisa Sudah beden Nah dari situ Kalaupun ada Permintaan Arus Tetap saya sediain Penutup Pak Jadi kalau memang Nanti kotorannya Gak maksimal kesedot Terpaksa gak dipakai Arusnya ditutup Jadi Saya tetap Acuan gini teman-teman Saya kembali lagi ke Ikut prinsip Pelihara ikan koi itu Gak ribet Pak Orang minta dalam 2 meter Biar ikannya bulky Kembali lagi Kalau gennya gak sip Gennya sip Kalau pakannya gak sip Iya kan Nah gitu Pak Jadi semua Ya itu satu kesatuan Iya Satu kesatuan Nah Saya ada Cuman gak boleh Dipublikasikan di Youtube Pak Kalau untuk referensi Boleh videonya Itu di Regen Itu ada Kolam Pak Mungkin Cuman 70 cm ya Ya bud ya Tapi ikannya bulky-bulky Pak Pakannya mahal Ikannya Jelas mahal Kedalaman 80 cm Ikannya banyak yang 1 meter Itu dari gennya sudah bagus Makannya bagus Airnya bagus Airnya bagus Jadi kedalaman itu Gak selalu ikan harus bulky Saya rasa cukup Pak ya Biar kasih gak Panjang-panjang Iya Pak Tris Saya yang Terima kasih Pak Tris Sama-sama Pak Sudah Disamperin Ahli kolam poin Enggak lah Sama-sama belajar Pak Saya dari sini Dapat pengalaman Pak Tambah lama Tambah pinter Saya nanti Mbak Mbaknya Nemuin kasusnya Orang-orang Oke teman-teman Saya rasa cukup Sama Pak Erwin Di Delta Sari Di perumahan Delta Sari Waru Sidoarjo Mudah-mudahan dari Obrolan kita Terus dari masalah Kolam di sini Bisa menjadi Ini Pak ya Warning Sama teman-teman Untuk membuat kolam ikan koi Jangan coba-coba Nge-mintri lah Kalau Kalau belum pernah Ya Minimal didesain dulu lah Pak Ya Didesain dulu Dipila-pila Baru diterapkan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax